Ia pemirsa pada H plus 6 arus sepalik lebaran di sejumlah pelabuhan mengalami peningkatan. Salah satunya di pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkel. Terpantau pada Senin pagi 15 April 2024, ratusan penumpang dari Batam tiba di pelabuhan Roro Kuala Tungkel. Kendaraan dan penumpang diperiksa petugas sebelum keluar dari kerbang pelabuhan Roro Kuala Tungkel. Beginilah suasana kedatangan penumpang dari Batam di pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkel. Terlihat petugas gabunga memeriksa barang bawaan penumpang, kendaraan mobil di stop satu persatu sebelum keluar dari kerbang pelabuhan Roro. Koordinator penyeberangan pelabuhan Roro Kuala Tungkel, Abdi Iskandar Muda Sirekar menjelaskan, lonjakan penumpang arus balik dan kendaraan melalui pelabuhan Roro Kuala Tungkel ini telah terjadi sejak tiga hari terakhir ini. Sedangkan untuk H plus enam lebaran, penumpang arus balik dari data, yakni penumpang yang datang dari Batam tiba di pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkel sebanyak 292 orang, penumpang dalam kendaraan 40 penumpang, dan tujuh mobil dan empat sepeda motor. Selain itu, Abdi juga mengimpau bagi masyarakat yang ingin menuju Batam dari pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkel untuk tetap waspada. Pastikan membeli tiket dari agen rosmi tiket yang telah disediakan pihak pelabuhan. Sebab dipastikan di pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkel, tidak terdapat calo tiket atau calo penumpang. Selain itu, bagi masyarakat diimbau untuk tidak khawatir, sebab pada arus balik ini ada dua armada kapal datang maupun berangkat dari pelabuhan Roro Kuala Tungkel. Menuju Kuala Tungkel terjadi ada lonjakan dari harian biasa, tapi terpantau arus lancar, dan kemudian yang arus balik yang menuju dari Kuala Tungkel ke Batam, ini sudah terjadi arus balik dua hari ini, kita sudah menyiapkan dua kapal armada untuk mengangkut penumpang-penumpang yang ada di Kuala Tungkel tujuan Batam. Untuk tarik pos keperangkatan dari Kuala Tungkel tujuan Batam, tujuan Kuala Tungkel tujuan Batam, tujuan Batam tujuan Batam tidak ada peningkat tarik. Kami himbang kepada pengguna jasa yang ingin menyeberang dari Kuala Tungkel tujuan Batam, belilah tiket di loket yang kami sediakan, jangan beli tiket di luar dari loket yang kami sediakan. Sementara itu, PLT Kasat POPP Tanja Parat M. Firdaus mengatakan, sejak HAPS 5, arus balik di sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tungkel mengalami lonjakan penumpang arus balik. Kami dari 1 PP Tanja Parat diminta untuk membantu pengamanan di region ini untuk lonjakan arus budik lebaran. 2 PP kami tugaskan untuk mengatur untuk masyarakat yang membeli tiket yang berantrian, jangan sampai nanti penumpukan antrian masyarakat. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.